Intro Assalamualaikum Sobat Satelit Parabola Digital Oke jadi dari kemarin ya gak posting-posting Karena sebenernya lagi mengusut nih Banyak banget ternyata penipuan Yang bisa dibilang mereka ini kerjasama ya Komplotan Kayaknya ini komplotannya memang profesional Dan bukan dari setobok mungkin mereka menipunya Tapi dari hal-hal lain Tapi karena memang saat ini setobok TV Digital Lagi ramai-ramainya Orang cari Akhirnya mereka beralih menjual setobok Jadi penipuannya ada banyak ya yang pertama Itu biasanya di marketplace Menjual setobok dengan harga murah 200 ribu ke bawah Bahkan puluhan ribu Itu yang dikirim adalah sabun Kalau saya sendiri dikirim cuma remote Padahal memang sifisifikasinya lengkap ya Jadi seluruh yang didapatkan dari kabel RCA Setoboknya terus remote Itu semua lengkap tulisannya Tapi ternyata yang dikirim hanya remote Terus kemudian banyak juga yang dikirim Macem-macem deh Ada yang pakaian Tanah dalam Kos kaki Apa apapun itu Jadi intinya penipuan dari segi penjualan di market Yang harga murah Tapi kalau ini gak akan saya bahas panjang Karena memang Ini biasanya tertipunya individu Dan jumlahnya memang murah ya Barangnya ya Tapi ini penipuan komplotan yang lebih besar lagi dari itu Karena mereka belinya itu Kalian bahkan bisa sampai puluhan juta harga barang yang mereka tipu Jadi yang diincar adalah penjualnya Jadi bagi sobat yang mengalami penipuan ini Lolos atau bahkan sudah tertipu Boleh absen di kolom komentar Nanti akan saya bahas lebih lengkap detailnya Ada di youtube satelit para belepok ya Jadi disini saya hanya memberikan kisih-kisihnya dulu Karena kita lagi dalemin juga nih Penipuannya dari mana sampai mana Siapa saja yang sudah jatuh korban gitu ya Jadi kita mulai usut Oke jadi mereka ini kerjanya tim Tapi tim itu mencari mangsanya masing-masing Jadi mereka mencari kontak kita itu dari google Dari browsing Yaudah dicekinlah satu-satu Dan nomor kita diambil sama mereka satu-satu Kayaknya mereka juga satu ruangan Satu kantor penipuannya ya Terus mereka bisa dari voice, note, whatsapp Kadang ada yang telepon Jadi tergantung gimana kita ngadepinnya juga ya Karena mereka kadang ya pinter banget alasannya Tapi modusnya sama Jadi polanya sama Walaupun orangnya ada banyak Mereka mempunyai strategi atau kerangka kerja juga Jadi yang pertama mereka mencari nomor kita dari google Nah disini ya kita wajib tanyakan Kalau misalkan mereka mau borong barang kita Jadi yang diincar itu adalah penjual Dalam jumlah besar Mereka ingin menipu kita gitu ya Jadi misalkan seolah-olah mau beli dalam jumlah banyak Nah disaat mereka mengkontak kita Misalkan dari whatsapp gitu ya Pingin beli receiver Pingin beli setobok tv digital Terus dalam jumlah banyak Itu sebenarnya bukan hal yang mudah dan cepat Karena persaingan cukup banyak Dan biasanya kalau ke saya juga hanya sebagai perantara Jadi tetap kita mengandalkan distributor besar Karena mereka belinya dalam jumlah besar Ibaratnya untuk yang toko-toko gitu ya Stoknya terbatas lebih ke jual eceran Kalau yang besar ini biasanya jumlahnya memang bisa sampai puluhan ribu setobok Bahkan ratusan ribu gitu ya Jadi untuk yang mereka incar ini Mereka juga menyesuaikan dari kadar ya Kalau misalkan toko mungkin mereka hanya beli 1-2 kali Terus 100 piece gitu 100 sampai 200 Jadi mereka mengukur juga nih Toko ini atau yang kita incar ini Penjualannya seberapa banyak sih gitu Atau seberapa besar mereka jualannya Seberapa Apa kapasitas mereka itu seberapa besar Itu mereka ukur dulu Jadi mereka sesuaikan Nah ini saya ceritanya ke saya aja ya Jadi waktu masuk ke saya tuh Pertama saya langsung kontak Tahu kontak saya dari mana Karena biasanya pemborong-pemborong besar gitu ya Kulakan gitu Mereka pasti tahu nomor saya itu dari orang-orang tertentu Yang memang mereka sudah kenal saya Jadi bisa dipercaya Makanya mereka dikasih kontak ke saya Jadi di saat mereka sebut Harusnya misalkan saya dapat kontak dari si A Nah saya harusnya kenal dong si A siapa Jadi saya bisa memastikan bahwa ini Wah orang ini benar Tapi rata-rata dari mereka ketika ditanya Jawabannya apa dari Google Masalahnya dari Google tuh Ketika di search Pasti yang iklan pertama itu ada di atas Karena iklan saya tobok Seperti metrik yang sering iklan tuh Pasti ada di atas Jadi ya otomatis mereka dapat nomor langsung ke distributornya Dan disini Yang ganjil pertama ya Jadi jawaban dari Google Kalau Google ya saya ada YouTube Ada Google Ada website Ada segala macem Dari mananya gitu kan Lucu kalau cuman Mereka dari Google Artinya mereka ketik dari Google Biasanya penjualan besar gini Mereka juga gak beli sembarangan loh Mereka akan cari kontak-kontak yang memang Udah dipercaya Kontak-kontak besar Pemain besar gitu Bukan kontak-kontak ecek-ecek Yang kayak kita di jalan Di penjual online yang kecil-kecil gitu Enggak Jadi gak gitu ya Jadi pemborong besar Seperti ya Kayak ANTV Terus kayak Beberapa Profiter lain Itu Melalui saya juga Pembeliannya Tapi saya langsung direct Jadi paling ke kita Hanyalah Ibaratnya uang terima kasih lah Gitu lah Jadi kita lebih Mengarahkan aja Tapi Untuk yang kali ini Itu bener-bener aneh Jadi langsung kontak kita Minta barang seratus Misalkan Oke kita bilang Iya ada Langsung minta Lokasinya dimana COD atau titik penjemputan Dimana Ini adalah hal yang aneh Gitu Justru orang Setelah mereka bayar semua Udah rapi Baru bertanya Dimana saya bisa ambil barang Gitu Itu Harusnya begitu Tapi mereka belum bayar Belum apa Udah minta COD aja Udah minta lokasi dimana Blablabla Itu buat saya bullshit ya Jadi gak gitu Pemborong itu gak begitu sifatnya Jadi mungkin mereka Setelah nonton video ini juga Mereka mau rubah modusnya Atau saking sibuknya Mereka gak nonton video ini Jadi tolong dibantu Disebarkan juga video ini Disini saya gak akan Bahas detail Nomor teleponnya Apa alamat segala macem Karena saya lagi dalemi juga Dan saya mengumpulkan Data-data yang mereka tipu Jadi termasuk pihak tanaka Juga hampir ketipu Poh pihak-pihak metrik Mungkin ya Poh pihak yang besar itu Beberapa saya tanya hampir Walaupun bukan langsung ke tanakannya Tapi ke bawah-bawahannya ini Yang bisa ngambil langsung Ke distributor Kayak saya gitu Nah itu banyak yang kena Kalau saya hampir ya Beberapa kali Dan uniknya Mereka akan kontak Di nomor berbeda lagi Dengan modus yang sama Pertanyaan yang sama Bisa dibilang Kayak mungkin copy paste Udah formatnya dia Punya saya udah di blok sama dia ya Sama penjahatnya Terus dia hubungi saya lagi Dengan nomor yang berbeda Makanya saya tinggal kopas aja Kata-kata dia sebelumnya Gitu kan Setelah dia mungkin bingung Lah kok dia menjawabnya Dengan kata-kata yang harus Saya kirim gitu Akhirnya di blok lagi Jadi itu sih Jadi saya belum bisa Bongkar lebih dalam disini Karena sengaja Saya pingin telusuri dulu Kalau misalkan langsung ketahuan Kita bongkar beberin disini Takutnya Mereka udah nelen duit orang Terus mereka bisa kabur Gitu aja Jadi bagi sobat Yang Menemukan Kejanggalan Di saat ada pemborong Itu lebih baik Langsung aja suruh COD Dateng ke lokasi sobat Gitu deh intinya deh Karena memang Penjual di kita Atau pembeli Pemborong di kita Itu pun langsung dateng dulu Ke lokasi Dimana gudangnya Memastikan barang itu ada Baru mereka bahkan Bawanya cash keras Ibaratnya pakai koper Taruh disitu Nah saya mau beli sekian Mereka lebih ke arah situ sih Kalau untuk pemborong besar Terus kalaupun transfer ya Bener Ada di lokasi Dipastikan dulu Bener-bener ada Mereka seperti itu sifatnya Jadi gak Bayar juga Iya mereka bayar Itu resinya palsu Jadi pastikan dulu Mereka biasanya minta resi Perusahaan lah Misalkan Oh gak ada Nomor kening perusahaan apa Karena perusahaan itu Kalau admin Kadang gak bisa ngecek Nomor perusahaan Apalagi mereka Selalu menghubunginya malam hari Otomatis Kalau perusahaan itu udah tutup Dan kita gak bisa cek Nomor rekening Ibaratnya ya Rekening perusahaan Nah ini modusnya dilakukan Di malam hari Ya kadang pagi siang hari Cuman ya Transfernya alasannya Adminnya sudah pulang Atau adminnya lagi libur Atau adminnya lagi apa Admin transfer mereka ya Jadi mereka Setiap transfer itu Dengan alasan seperti itu Jadi kadang baru masuk Langsung kita lihat deh Kalau udah tau modusnya Pak adminnya udah Udah masuk Apa masih libur Kita gituin aja Udah mereka mundur Langsung ke blog ya Karena modusnya selalu sama Dengan alasan adminnya lagi keluar Kita super sibuk Blah 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 Padahal yang jauh lebih sibuk Ya kita lah Penjual yang dimana Orang beli set obok Nah mereka malah Menyibukkan kita Dengan penimpuan mereka Jadi itulah Yang ingin saya bahas Ya mungkin Singkat dulu ya Kali ini ya Nanti penembahasan detail Beserta screenshotnya Nomor teleponnya Dan lain-lain Itu akan saya share Di video Satelit para bol depok Yang lebih lengkap Jadi ini untuk warning aja Supaya sobat berhati-hati ya Sebagai penjual Jangan sampai terkena tipu Dengan transferan palsu Walaupun mereka kirim Ke transferan kita Ke HP kita wajib Dicek dulu Jangan pernah kirim barang dulu Jadi terima duit dulu ya Oke Sampai disini aja informasinya Semoga bermanfaat dan berguna Jangan lupa di like Subscribe Comment dan share ya Terima kasih salam sobat Satu para bol digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Yang kemarin mengalami hal ini Absen di kolom komentar Dan ceritakan pengalaman sobat Akan saya bahas Di video S.VD Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax